Intro Halo children, kembali lagi dengan Miss Nova Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Time of Frequency Materi Bahasa Inggris kelas 4 SD Nah, kakak akan menjelaskan 4 dari beberapa Time Frequency yang kita pelajari ya Jadi kita mulai saja yang pertama ada kata always Always dalam Bahasa Indonesia disebut dengan selalu Always disebut dengan selalu Yang kedua ada often Often dalam Bahasa Inggris disebut dengan sering Sering Lanjut yang ketiga ada sometimes Sometimes Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan biasanya Lanjut yang keempat ada rarely Rarely dalam Bahasa Indonesia disebut dengan jarang Lanjut yang kelima ada never Never dalam Bahasa Indonesia disebut dengan tidak pernah Never disebut tidak pernah dalam Bahasa Indonesia Oke, sekian dulu adik-adik pengenalan tentang Time of Frequency Yang bisa kalian gunakan dalam Daily Conversation Thank you Bye-bye